Sekitar 200 orang warga diberi lapangan pekerjaan menjadi juru parkir. Lapangan pekerjaan ini diutamakan bagi mereka, orang asli Papua yang memang belum memiliki pekerjaan. Seperti Barbara dan Laurentius yang mengaku sebelumnya tak memiliki pekerjaan, akhirnya memiliki penghasilan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan biaya SPP sekolah. Juru parkir ini akan aktif bekerja pada Jumat besok di beberapa zona titik yang telah ditentukan oleh pihak ketiga atau perusahaan swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Perauke. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Walter Mahuse mengatakan bahwa kehadiran pihak ketiga atau perusahaan swasta dapat membantu Pemda setempat mengkoordinir juru parkir. Sehingga tugas Pemda yaitu dalam pengawasan. Parkir ini di pihak ketiga, tidak seperti yang lalu-lalu, itu langsung ditangani oleh Dinas Perhubungan dengan titik yang sudah kami baju waktu itu. Ada kesepakatan antara pihak tokoh dengan Dinas Perhubungan. Tapi kali ini berbeda. Parkir ini dikelola oleh pihak ketiga dan mereka yang menentukan wilayah atau zona-zona. Sehingga nantinya kita di Dinas Perhubungan, tugasnya adalah melakukan punan. Penawasan dan korban. Dengan adanya juru parkir yang baru, diharapkan penataan kendaraan di Kabupaten Merauke lebih tertib sekaligus memberikan pengalaman bagi juru parkir. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan